Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Siti Fatima Zohra, Prodi Ekonomi Syariah Podcast saya kali ini adalah Sejarah Mescik Tertua di Kota Langsa Sebagian orang mungkin tidak mengetahui Di Kecamatan Langsa Kota, tepatnya di Desa Gampung Tengoh Terdapat sebuah masjid tua yang didirikan pada masa Mulu Balang Atau yang dikenal dengan Ampun Cik Langsa, yaitu Teku Banta Pardan Masjid tersebut bernama Masjid Istiqomah Awalnya Masjid Istiqomah ini belum bernama seperti sekarang Waktu itu masih disebut Masjid Gampung Tengoh Kemudian pada tahun 1970 Diberikanlah nama masjid ini dengan nama Masjid Istiqomah Rumah ibadah ini didirikan pada tahun 1323 Hijriah Atau 1901 Masehi Dengan luas bangunan 851 meter persegi Dan luas tanah 15.556 meter persegi Salah satu pengurus masjid, Haji Taib, menyebutkan Masjid ini dulunya hanya berupa bangunan kayu sederhana Yang kemudian mengalami beberapa kali renovasi Sehingga menjadi seperti sekarang ini Yang menarik dari masjid ini ialah bagian khasnya pada kubah tidak pernah diubah sampai kini Walaupun sudah di renovasi beberapa tahun Masjid Istiqomah ini bukan hanya sekedar tempat beribadah Masjid yang menampung seribu jamaah ini juga menjadi salah satu pusat kegiatan sosial masyarakat Gampung Tengoh Bahkan kini Masjid Istiqomah Kampung Tengoh Tidak hanya berdiri megah menjadi pusat ibadah Namun juga menjadi pusat kegiatan sosial Seperti kegiatan hari besar Islam Namun juga menjadi pusat kegiatan sosial Seperti kegiatan hari besar Islam Tablik Akbar Pengajian rutin Hingga kegiatan pendidikan Baik taman pendidikan Al-Quran Madrasah Dan pusat kegiatan belajar masyarakat Sebagai sebuah pusat ibadah Masjid memang kerap dimanfaatkan untuk memberikan pendidikan agama Baik melalui celama harian maupun pengajian Terima kasih telah menonton!